assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning nong channel ini gedebus ini lagi gedebus melaku-melaku kolaborasi karo mas Heri sing duwe channel Heri Merpati lagi gedebus melaku-melaku no kandang sing terkenal merpati nih losdem makgedebu kandangnya Sopo lagi kandangnya Nusantara BF Utowo tim Nusantara iki piala nih lur ake banget ya diingetiki wakil banget Orasa ke teman langsung tajak temui sinduwe yaku mas pipit hape tak bongkar kabeh strategi disitu nih iso ngopeni merpati sing losdem makgedebu baik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gedebus gedebus bus 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 ya kali ini kita kolaborasi dengan Heri Merpati kita gerebek kandangnya Nusantara BF kita ingin tahu kandangnya amunisinya seperti apa kita akan nanti tanya-tanya lebih detail tentang Nusantara BF yang sudah menorehkan salah satunya adalah prestasi di dunia kolong ini hari ini kita main di salah satu kandang yang luar biasa sekali coraknya adalah kuning ini kita akan tanya-tanya langsung pemiliknya yaitu review tentang kandangnya juga merpatinnya yang luar biasa yang setidaknya sudah menorehkan hasil prestasinya baik assalamualaikum waalaikumsalam mas Heri ya terima kasih perkenalkan dulu dong biar pada teman-teman ya perkenalkan nama saya biasa dipanggil Pipit Alamat Kendal Rejo Petarukan oke ini mas Pipit ini adalah salah satu pemilik sekaligus joki ya joki pemilik sekaligus joki ini luar biasa sekali ah mas Pipit semua tanya ini di kandang ini apakah mas Pipit sendiri atau dibantu sama yang lain ada gak untuk sementara ini palingan kalau lomba kalau lomba saya minta dibawain apa joki pelepas aja joki pelepas untuk merawat tetap saya sendiri untuk perawatan ya joki juga saya sendiri oke luar biasa luar biasa sekali nih teman-teman jadi kandang sebesar ini mas Pipit memang kualitas itu benar-benar diutamakan sehingga untuk open bahasanya kalau kita merpati bilangnya open ini sangat diutamakan ya kayak gitu nah hari ini saya ingin tahu lebih mendalam tentang beberapa merpati yang sudah prestasi di Nusantara tim kita akan tanya kepada mas Pipit di depan kita sudah ada beberapa merpati yang setidaknya ini menjadi maskot mas ya maskot di kandang ini nah boleh gak dikenalkan kepada teman-teman merpati apa saja merpati yang ada di depan dan prestasinya apa mas untuk yang pertama ini saya ambilkan ini namanya Florida ini namanya Florida Florida warnanya tritis tritis ini burung berasal dari kohyun kohyun baron tegal kohyun baron iya ini burung dari kohyun berarti untuk prestasi dua kali di saya yang ada pialanya dua kali kalau jagungan ya sudah iya sudah banyak kalau jagungan untuk ada yang ada yang pialanya paling dua kali event second berarti dua kali dua kali ya juara satu sama juara tiga nih boleh saya pegang enggak ayah silahkan oke ini adalah salah satu maskot luar biasa ya kan ini merpati namanya Florida Florida ini saya ingat Florida itu itu kayak minuman dan ini salah satunya merpati yang banyak prestasinya disini salah satunya ya ini rahnya juga sangat kuat sekali jalurnya apa nih kalau jalurnya pesona dollar apa ya kalau nggak salah ini pesona lah pesona pesona ya dari kohyun tadi ya ya jalur pesona ini sudah menorekkan prestasi yang lebih eventnya ke atas berapa kali dua kali berarti dua kali ini ikutnya burung muda ya baru tiga kali rampas baru tiga kali rampas dan ini menjadi prospek luar biasa kedepannya Florida oke luar biasa ya teman-teman nah selanjutnya kita pengen tahu lebih mendalam tentang perpati yang lainnya mana lagi mas ini burung tua mas burung tua iya burung tua kenapa di disebut burung tua ini iya udah kalau dihitung itu umurnya udah ya enam tahun tujuh tahun lah mas burung pertama disini ini bisa dikatakan penghuni kandang ah iya bener ini penghuni kandang tapi masih aktif nggak masih buat ngelatih doang masa CC nya udah nggak ini Oh gitu ya buat ngelatih iya jadi dulu ini adalah maskot juga dikandang ya karena faktor usia sekarang digunakan untuk melatih ya anak-anaknya ya betul kayak gitu berarti udah pensiun karena umurnya udah tua ya kalau boleh tahu ini ini jalurnya apa ini terahnya ini jalurnya cucu granat cucu granat dengan komando komando iya betul ini berarti burung dari tim al-86 comal al-86 comal asal-usulnya ya betul asal-usulnya al-86 comal berarti di saya podium tiga kali podium tiga kali gimana saja itu podium pertama di di Belimbing terus di Bengkelung Sarwateji terus di Limbangan di Limbangan sini lapak liring-galing lapak liring-galing berarti tiga kolongan ini sudah menurunkan prestasi pada kejamannya itu ya oke ini yang dinamain siapa ini namanya Godra namanya Godra teman iya ini unik sekali jadi rusak Arab itu ngasih nama itu unik-unik sekali ya betul Florida ada tadi kayak ini Godra kan luar biasa ya ini merpati yang sudah umur tetapi masih menjadi maskot disini diambil keturunannya sekarang silangnya sama apa ini Godra ini sama berarti darah KL 99 Wah ini dia kalau kita bicara soal darah KL 99 itu urusan lostdomnya luar biasa makanya ini disilangin ya betul biar semoga mendapatkan hasil keturunannya nanti yang lostdom dan haus prestasi terutama kayak gitu kalau YouTube-nya youtubernya bilangnya gitu biar cepat laku semua lostdom ya lostdom 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 baik itu jadi sekarang merpati kalau nggak lostdom itu nggak asik iya makanya sekarang semuanya disilang dengan merpati yang punya CC besar jadi kalau toh lossnya saja panjang dibawahnya kok kurang dem itu kurang asik semoga aja keturunannya lostdom dan haus prestasi itu yang diharapkan oleh semuanya gitu Mas Bipit ya betul Oke nah ini jendengan kan mengeluarkan empat merpati ya di sini ini dua merpati ini yang sudah cukup umur nah saya ingin tahu yang dua ini dua merpati ini